Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, saat ini saya akan membahas tentang iman yang mendatangkan mujizat. Kita mau belajar dari wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Saya akan bacakan dulu di kitab Markus Pasal 5, ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya. Semua yang ada padanya namun sama sekali tidak ada fayadanya malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Lanjut, ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjama jubahku? Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjama aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di hadapan, di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji Tuhan, ini kisah yang amat sangat terkenal. Kita tahu bahwa wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia adalah seorang yang dikucilkan, seorang yang dianggap najis. Dia tertolak secara jiwa, secara batin. Dan dia juga menderita sakit-penyakit. Saat dia berobat, bukannya malah sembuh. Tabib-tabib itu hanya ambil uang dari dirinya. Padahal penyakitnya makin bertambah buruk. Sudah jatuh miskin, tubuh kurus. Pendarahan terus-menerus tidak berhenti. Dan dia kehilangan kekuatan. Di tengah-tengah dia kehilangan kekuatan itu. Di tengah-tengah dia dijauhi. Orang-orang tidak bisa sentuh dia. Dia juga tidak bisa menyentuh orang lain. Karena dia najis. Oleh karena itu, dia hidup. Tetapi di dalam hatinya, pastilah ada pergumulan yang amat sangat berat. Sampai suatu saat dia mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Dan dia bertekad, dia harus datang kepada Tuhan Yesus. Tentu saja kalau kita mau menerima mujizat, kita harus pertama-tama datang kepada Tuhan Yesus. Sama seperti wanita yang sakit pendarahan ini. Tapi yang saya mau soroti di sini adalah iman dari wanita ini. Iman dari wanita ini ketika dia bertekad bahwa di dalam hatinya, dia berkata asalku jamah saja jumbai-jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu tekad dari dirinya. Kenapa? Karena tidak ada manusia satu pun yang bisa tolong dia. Tidak ada satu tabib pun yang bisa sembuhkan dia. Dia hanya punya pengharapan satu-satunya, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Ketika dia bertekad mau menjama jumbai-jubah Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kumpulan orang banyak, di tengah-tengah Tuhan Yesus. Ketika dia pakai seluruh kekuatannya untuk maju, sebenarnya dia tahu kalau dia mau maju, maka dia akan menajiskan banyak orang yang tersentuh oleh dirinya. Dan ketika dia mau menyentuh jubah Tuhan Yesus, dia pun menajiskan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus kita berbeda. Ketika wanita ini menyentuh Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang jadi najis, tapi wanita ini yang jadi tahir, yang jadi kudus. Oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kesembuhan, Tuhan yang punya kemuliaan, Tuhan yang punya segala-galanya. Karena dia Tuhan. Dan wanita ini mengajarkan kepada kita tentang iman. Iman sekalipun sebesar biji sesawi yang sangat kecil, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Sekalipun kita punya iman sebesar biji sesawi, yang ukurannya kecil, kita dapat berkata kepada gunung, beranjaklah, tercampaklah ke lautan. Maka gunung itu akan tercampak, pindah oleh karena iman yang sebesar biji sesawi. Itu berarti bahwa iman kecil itu enggak apa-apa. Tuhan tidak menuntut iman yang besar. Iman kecil itu enggak apa-apa. Yang penting imannya itu bertumbuh. Yang penting iman itu berkembang, bertumbuh subur. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya, kita beriman. Saat kita beriman, kita melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan. Kita praktekkan, karena kita percaya. Iman kita terus bertumbuh, karena kita terus melihat keberhasilan demi keberhasilan. Dari ketaatan satu kepada ketaatan yang lain. Semakin berhasil. Iman kita semakin dijawab oleh Tuhan. Kita semakin berproses dan dididik oleh Tuhan. Dengan luar biasa. Jadi iman kecil itu enggak apa-apa. Yang penting bertumbuh, berkembang, subur dan hidup. Nah, yang kedua yang kita pelajari dari wanita ini, iman kecil itu enggak apa-apa. Yang penting, imannya itu panjang lama, sampai selama-lamanya. Itu yang kita pelajari. Wanita ini, sekalipun enggak ada yang mau mendukung dia, sekalipun dia dikucilkan, sekalipun dia ditolak oleh orang banyak, tapi dia punya iman yang panjang, iman yang konsisten. Iman yang dia tahu sekalipun dia ditolak, sekalipun enggak ada yang merestui dia untuk mendekati Tuhan Yesus. Tapi dia bertekad, dia harus mencapai Tuhan Yesus dan menjama jumbay-jumbay Tuhan Yesus. Jadi iman itu harus konsisten, berkesinambungan, sampai akhir. Kalau Bapak Ibu beriman untuk sebuah mujizat, jangan hanya beriman satu-dua tahun, tetapi beriman sepanjang tahun, bahkan sampai ketemu dengan Tuhan. Sekalipun iman itu belum dijawab, tetapi sampai ketemu Tuhan, alias dipanggil oleh Tuhan, harus tetap beriman, jangan pernah lepaskan iman. Dan dari wanita ini, kita juga belajar tentang iman yang tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun seorang diri. Ada banyak orang percaya, sukanya iman itu rame-rame. Kalau rame-rame percaya, kalau banyak orang percaya, baru ikutan percaya. Tapi kalau hanya kelompok kecil, minoritas, kalau hanya seorang diri, maka jadi bingung. Kok hanya aku yang percaya? Kok hanya kelompok kecil yang memilih untuk percaya? Jangan-jangan yang benar, yang mayoritas kelompok besar. Iman tidak seperti itu. Iman dari wanita yang sakit pendarahan adalah iman yang, sekalipun aku seorang diri, namun aku percaya. Sekalipun aku tidak melihat saat ini, namun aku percaya. Sekalipun semua tidak bisa menyembuhkan aku, namun aku percaya Tuhan Yesus bisa. Sekalipun tidak ada seorang pun yang punya jalan keluar, namun aku percaya Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Sekalipun aku seorang diri, ini penting nih. Tuhan selalu menjawab doa dan iman seorang yang terus percaya dan memegang sampai akhir. Bahkan saya beritahu, bahkan ketika kita masih hidup di dunia ini, kalaupun iman kita terhadap suatu mujizat belum terjadi, maka kita tetap beriman. Sekalipun kita seorang diri, maka kita tetap pegang janji Tuhan, kita tetap beriman. Inilah ujian iman. Kalau kita mau melihat mujizat terjadi, keberhasilan itu terjadi, dan apa yang kita doakan, apa yang kita impikan itu terjadi, percayalah sekalipun orang-orang meninggalkan Bapak Ibu yang dulunya sama-sama beriman, tiba-tiba semua sudah jadi tidak beriman karena skeptis melihat, oh kok yang dipercayai kayaknya gak akan berhasil, kayaknya akan gagal. Maka kalau hanya satu orang saja yang percaya, maka peganglah kepercayaan itu. Maka Tuhan akan melihat iman Bapak Ibu dan menjawabnya dari sorgah. Kita belajar dari wanita ini, punya iman kecil gak apa-apa, tapi iman itu harus bertumbuh, berkualitas. Punya iman kecil gak apa-apa, tapi iman itu harus berkesinambungan, tekun, panjang sampai akhir. Iman kecil gak apa-apa, tetapi sekalipun seorang diri harus dilakoni, harus dilakukan, harus diupayakan, harus percaya sekalipun seorang diri. Karena bagi Tuhan mau beriman rame-rame, itu puji Tuhan bagus, mau beriman sendiri pun Tuhan tetap lihat. Jadi yang paling berkepentingan, dan yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, itu kita. Oleh karena itu, kalau hanya Bapak atau Ibu yang beriman, mulailah dari diri sendiri untuk beriman, untuk sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Kita mempercayai sekalipun kita belum melihat. Karena iman itu mengajarkan kepada kita. Belum melihat, tapi kita percaya. Bukan lihat dulu baru kita percaya. Kalau lihat dulu baru kita percaya, itu bukan iman. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus saat ini hamba bawa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ke dalam tanganmu, untuk anak-anakmu yang membutuhkan mujisa Tuhan. Taruh di dalam hati anak-anakmu, tekat dan kepercayaan kepadamu. Jamah hati anak-anakmu supaya mempercaya engkau Tuhan. Mengasih engkau lebih lagi. Dan biar Tuhan engkau melihat iman dari anak-anakmu. Iman yang sederhana, iman yang kecil, namun yang kokoh, yang terus memegang engkau sampai akhir. Dan Tuhan Yesus kami minta kemurahanmu Tuhan untuk menjawab iman dari anak-anakmu. Biar setiap tantangan, persoalan, pergumulan dari anak-anakmu. Engkau berikan kekuatan, jalan keluar, damai sejahtera, tetap berikan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa iman kami di dalam engkau tidak sia-sia. Kami tahu bahasa iman bahwa engkau pasti mendengar doa kami. Dan engkau akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan yang kami butuhkan, sesuai dengan kendakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Bapak Ibu tetap sehat, tetap sukacita, jaga damai sejahtera, dan Tuhan Yesus memberkati.